Intro Mengingat Lansia merupakan orang yang rentan terpapar COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Sorong percepat program vaksinasi untuk Lansia di 10 puskesmas yang ada. Sesaran Lansia di Kota Sorong yang ditargetkan untuk vaksinasi berjumlah 14.452 dan baru divaksinasi dosis pertama berjumlah 2.139 atau 14,8 persen. Untuk dosis kedua berjumlah 1.632 atau 11,3 persen. Dengan jumlah yang ada saat ini, pemerintah terus mengupayakan agar Lansia pada 10 distrik dapat segera mengikuti layanan vaksinasi, juga menjaga herd immunity. Untuk Lansia, saat ini dosis pertama itu 14,8 persen atau 2.139 dan dosis kedua 11,3 persen atau 1.632. Dari target berapa? Dari target 14.452. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menjaring Lansia agar divaksinasi berupa sosialisasi secara terus-menerus di lingkungan warga tentang manfaat vaksinasi. Sehingga para Lansia bisa segera mengikuti vaksinasi di fasilitas kesehatan yang ada. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat